Hai guys kembali lagi bersama saya Gafri Oke video kali ini saya coba bahas event gratis NB4 ya dari kom2as Yang belum subscribe silahkan tombol subscribe bell disamping untuk notifikasi video terbaru Tekan tombol like, share ke teman-teman dan tulis komen kalau ada pertanyaan Poin pertama yang perhatikan disini durasi event lebih dari 40 hari ya Oke mulai dari November 17 sampai Desember 29 lebih dari 40 hari Yang padahal kalau NB4 kita disini listnya masing-masing elemen tidak lebih dari 40 37 dan 39 saja Oke jadi kalau fokus ke satu elemen pasti bisa buka semua NB4 dan kita bisa milih mana yang mau dipilih Dan ingat disini eventnya hanya berlaku untuk satu kali ambil saja Bukan bisa ambil banyak jadi jangan ada player bodoh yang di hari pertama langsung summon NB4 Asal campur yang bukan yang diniatkan ternyata diambil dipikirin bisa banyak Karena memang di sebelumnya pernah ada yang seperti itu Oke Target pertama NB4 yang sangat penting disini sebenarnya 5 monster sudah ada listnya disini Galeon, Lusen, Chasun, Chayna dan Sabrina Oke dan untuk teman-teman yang 3 monster pertama sebenarnya yang lebih penting itu Galeon, Lusen dan Chasun Saya tidak akan bahas mana yang diprioritaskan duluan kalau untuk akun baru Akun baru mungkin player ada yang menganggap Lusen lebih penting Mungkin ada yang menganggap Galeon lebih penting atau ada yang menganggap Chasun lebih penting Terserah, saya tidak akan berdebat mana yang lebih penting dari duluan antara 3 ini Karena memang 3 ini semua sangat layak bahkan di Devilmon pun boleh Ya 3 NB4 yang layak Devilmon itu Galeon Skill 1 sampai skill 3 semua Lusen khusus skill 2 dan 3 Chasun skill 2 dan 3 Untuk Chayna dan Sabrina tidak perlu di Devilmon Oke tanpa skill Devilmon pun tidak masalah Oke ya kita lanjut ya Jadi 5 monster pertama ini sangat penting ya Kalau sudah 5 monster ini sudah punya semua Maka kita masuk ke list berikutnya Oke pertama bagian fire Untuk yang bagian fire monster pertama yang menurut saya pribadi ya Layak untuk diperhatikan dan segera itu Maruna Karena kemampuan untuk stun di skill ketiganya itu Sangat bagus sekali Walaupun cooldownnya 5 turn tanpa skill up dari Devilmon pun Karena twin itu sifatnya tarik menarik tentu saja Cooldown yang 5 turn ini tidak benar-benar 5 turn ya Karena setelah Maruna keluarkan skill ketiga Chayna yang di combo juga menarik Maruna untuk mengurangi cooldownnya Jadi saling tarik menarik itu Cooldownnya sangat singkat sekali Oke pilihan ini sangat bagus sekali untuk Toa Heart ya Charlotte monster yang bagus untuk Toa Heart Combo stun elemen fire Dan kalau untuk elemen waternya sudah ada Sigmarus Oke Tapi bisa saja Maruna ini diabaikan Kalau misalnya teman-teman ada yang dapat Okeanos Ini dia Kalau dapat skill ini Kalau dapat si Emperor Fire mungkin Maruna bisa diabaikan sementara Walaupun memang Maruna bagus juga Ada manfaatnya juga Tapi disini stunnya pun sudah bagus Cuman tentu saja kalau pakai ini Skillnya harus dimaksimumkan untuk di skill ketiganya Harus max Oke harus segera Devilmon kalau mau pakai di Toa Oke mungkin ini saja kalau elemen fire Kalau ya lanjut ke elemen water Nah untuk elemen water listnya sebenarnya cukup banyak yang layak diperhatikan ya Setelah tadi 5 monster pertama yang tadi kita sebut Jadi juga lewat mungkin fire Kalau bagian water ada Tiron Oke Tiron juga sangat penting sekali Diusahakan juga harus di skill up penuh untuk Toa Karena skill keduanya ini bisa menghilangkan attack bar secara penuh Habis semua attack bar nya Oke Dan selain Tiron juga ada Gildong Kalau Gildong sebenarnya ini Sebenarnya Gildong ada alternatifnya elemen dark juga sama Wonhark bintang 3 Kalau bagi teman-teman yang dapat juga sudah bagus Tidak perlu Gildong pun tidak masalah Itu sifatnya alternatif Nah kalau untuk Gildong kenyataan di luaran memang kurang populer Tapi sebenarnya sangat saya anjurkan Karena skill stone nya disini juga berlaku 100% Selama musuh punya slow Dan cooldown nya sangat singkat sekali Tapi perlu diingat Gildong dan Tiron ini bisa saja diabaikan Kalau teman-teman sudah punya ferat Oke Ferat ini sudah jadi gurunya Tidak perlu lagi pakai Gildong atau Tiron Pemilik ferat mungkin Kalau masih build Gildong dan Tiron mungkin bakal diketawai teman-teman juga memang Walaupun tidak salah juga Karena attack bar dari Tiron pun bagus juga Oke Kalau untuk kombo toa mungkin cuma itu saja Sisanya masih mungkin Talia juga layak Untuk super fast team ya Tipe fast team untuk Dragon Nekro Atau bahkan di Rift Elemental Rift pun semuanya Karena potensi damage nya sangat besar Talia juga sangat bagus sekali Penggila PVP mungkin butuh Orion Oke Skill ketiganya ini Hummersprank nya sangat mengganggu sekali Oke Atau kalau penggila RTA yang masih tidak beruntung Mungkin ada juga yang 2 tahun 3 tahun tidak pernah dibeli Aiger Bisa ambil Aiger padahal sebenarnya kalau Aiger mungkin kurang penting lah Kalau untuk di event ini Karena magic shop sering muncul Aiger Tapi entahlah ya Kalau ada yang kurang beruntung tidak dapat Aiger nya Oke lanjut ke element win Nah untuk element win ada Undin Delpoi Ini potensi raid 5 Sebagai tank yang defense nya sangat besar Cukup untuk tank depan Juga heal di skill ketiga Dan juga immunity Jadi Satu Delpoi ini Menguasai 3 fungsi Untuk raid 5 Sangat Sangat bagus sekali Ya Runvio yang speed total 200 HP dan defense nya memenuhi syarat ya HP 25 ribu Defense 1500 Juga bisa speed Masih bisa speed total 200 Maka Delpoi ini bisa jadi tank Bisa jadi killer Bisa jadi cleanser Cleanser itu menghapus efek buruk Oke sangat bagus sekali Kalau yang tidak punya Delpoi ya Tapi Tapi bisa saja Pakai monster-mouser lain yang cleanser cukup banyak Tidak harus Delpoi memang Selain dari itu masih ada Triana Penggilat PVP Biasa suka Triana Sangat mengganggu sekali Sulit untuk dibunuh Gara-gara ada Triana Mungkin temennya Temen satu timnya itu Jadi sulit untuk dibunuh Satu kali kesempatan untuk Gagal bunuh Oke Skogul untuk yang penggilat PVP Sisanya mungkin tidak terlalu penting lagi Tadi ini di Chasun pun sudah ada Oh iya Kalau disini saya masih lupa Water masih ada satu lagi Kung Fugel Xiaolin Nah ini Xiaolin sangat bagus sekali Kalau untuk di Raid Nuker Nuker Attacker Nuker itu artinya attacker Penyerang Yang Attack Critical Damage Attack Namanya Nuker Nuker untuk Raid 5 Oke Selain dari Raid 5 Juga di Rift Juga Rift Fire Bisa Karena Damage sangat besar Multiple Damage nya itu Perkaliannya sangat besar sekali Skill ketiganya ini Random 4 Target Kalau jatuh ke 1 Target Damage jadi sangat besar Termasuk perkalian yang Salah satu Perkalian yang paling besar Satu game juga Oke Tentu saja ya Masih ada yang lebih besar dari ini Tapi untuk NB4 Termasuk yang paling besar lah Oke Mungkin itu saja Sisanya dari itu Sudah terserah masing-masing Tidak terlalu penting lagi Tapi Monster kunci kebanyakan Hanya beberapa itu saja Sisanya hanya terserah Mau itu mungkin ada juga Yang suka PVP Sniper Bisa Ya Atau mungkin Stella Oke Bisa juga Wahi Fungsi yang lebih baik Daripada Colin Lisa pun bagus Ya Cleanser untuk Rate 5 Cleanser yang Skillnya itu Cleansernya itu Sekaligus juga Menarik teman Untuk menyerang Setelah bersamaan Nah jadi mungkin Itu saja dulu Yang bisa saya Rekomendasikan Ya Kalaupun tidak Saya rekomendasikan Sebenarnya bukan Tidak bagus Tapi Mungkin kalau player Yang sudah punya Semua yang Saya rekomendasikan Itu biasanya sudah Bukan player Pemula lagi Biasanya sudah player Yang Kalau sudah punya Semua yang Saya Tunjuk tadi pun Seharusnya Berarti sudah Player yang sudah cukup lama Sudah setahun lebih Biasanya Dan sudah Sudah setahun lebih Biasanya sudah Mengerti cara Bermain yang baik Itu sudah Sisanya Terserah masing-masing Oke Sekian dulu Video kita kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Terima kasih